Halo teman-teman, bertemu lagi, eh bertemu lagi, bertemu pertama kali bersama saya Yuria, langsung dari Plaza Kamera. Sekarang kita bakalan bareng-bareng ditemenin sama Mas Patriot langsung buat buka si barang yang kecil yang lagi ditunggu-tunggu yaitu Hero 7 Black. Nah sekarang kita lagi buka segel, segel yang ciri khasnya GoPro ini warnanya biru. Jadi teman-teman semua kalau misalnya cari yang baru, dipastikan segelnya berwarna biru dan memang belum terlihat tersobek. Kalau sudah tersobek dan sudah terlihat terbuka, dipastikan dicek lagi mungkin itu barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Jadi itu adalah satu tips utama dari kami ya guys, kalau beli GoPro Hero 7 pastikan masih tersobek. Itu adalah tips yang biasa dipromoin merek-merek air mineral, jadi juga berlaku juga buat GoPro. Oke, ngomong-ngomong soal aksesoris ini kelihatannya ada banyak Mbak Yurie, kalau boleh diceritain dikit ada sesuatu apa aja sih? Di sini, nah bisa dilihat, dalam posisi terbalik kita bisa baca itu adalah baterai si GoPro-nya. Di dalamnya juga ada 3M yang biasa nempel, ditempelin di helm aksesorisnya. Ini yang melengkung, ya bisa dilihat kan ini melengkung untuk helm yang melengkung, sama yang satunya yang gak sempat ditunjukin lagi itu yang untuk barang-barang yang bukan helm. Oke, kalau aku lihat sih ini yang sesuatu berikutnya ada USB Type-C ya. Jadi USB Type-C ini kabel-kabel yang cukup umum karena udah sepaket sama handphone-handphone yang terbaru. Jadi kalau kalian pakai handphone yang masih agak lama mungkin agak baru tahu kabel yang model kayak gini. Cuman itu ada kayak segelnya juga ya di pembuka bautnya itu, jadi ada kayak semacam skru. Kalau misalnya itu belum pernah terlepas berarti memang masih grass, belum pernah dilepas. Tapi kalau itu sudah pernah terlepas otomatis bukan baru Yolawa sih, memang kayak gitu. Ngomong-ngomong soal bodinya ini Mbak Yurie, ini kan kamu ada pengalaman buka frame, lebih susah atau lebih gampang sih? Kalau misalnya frame orinya GoPro itu memang agak susah. Jadi mungkin tergantung dari seberapa sering kita menggunakan si GoPro-nya ya. Jadi semakin sering mungkin akan lebih mudah untuk digunakan selanjutnya. Tapi kayaknya kalau misalnya itu lebih sulit itu bisa dipastikan barangnya masih baru. Karena gak biasa untuk dibuka tutup sama customer sebelumnya, kayak gitu Mas Patriot. Ini ada tulisan Black 7, ini yang paling membedakan ya di Hero-Hero sebelumnya, belum ada yang menunjukkan serinya di bodinya. Ya dulu ada sih, cuman di depan, cuman ini sekarang ditambahkan di sebelah samping. Di box-nya ada apa aja Mbak Yurie, selain tiga aksesoris tadi yang utama tadi? Di dalam box-nya kayak di box Hero-Hero sebelumnya, customer yang pernah beli GoPro pasti di dalamnya ada stikernya sama ada buku panduannya. Cuman kayaknya di Hero 7-nya ini ada ketambahan kayak cara-caranya atau lebih tepatnya gambar, bentuknya gambar. Cara melepas Hero dari framenya, cara memasang baterainya, terus disitu juga kita bisa download aplikasinya di App Store. Oke, karena itu cukup penting ya. Karena tadi ditunjukin juga cara memasang ke frame, kemudian cara nutup pintu baterainya. Karena kalau gak ditutup, kayak Mbak Yurie ini kalau gak setelah dibuka dan ngisi baterai, kalau gak ditutup dengan baik, maka bisa jadi ada kemudian air yang masuk. Karena kan Hero, mulai Hero 5 ya, mulai Hero 5 kan udah gak perlu housing untuk nyelem 10 meter. Jadi pastiin nutup pintu baterainya udah dengan benar. Nah, sekarang kalau ngomong soal interface nih Mbak Yurie, secara interface tampilannya lebih enak gak sih dibandingkan menu, tampilan menu yang GoPro-Gopro seri sebelumnya? Kalau GoPro-Gopro seri sebelumnya kan mungkin agak ganggu ya, karena di bawahnya, di bar bawahnya itu mungkin terlalu banyak tombol touch screen yang nutupin screen-nya. Jadi kita kalau di Hero 7 ini lebih transparan, jadi kita gak ganggu di mana kita ngambil gambar itu bisa terlihat seluruhnya di LCD Hero 7-nya sendiri. Kayak gitu Mas. Ini lagi mainan sempoa. Enggak Mas Patriawat, ini lagi setting tanggal. Semua kamera untuk pertama kali. Ini juga bisa dibuat patokan kalau itu kamera baru atau kamera second. Pasti belum tersetting untuk tanggal dan waktunya di kameranya. Nah, kayak gini. Ini bokeh nih. Overall kayaknya isinya cuma itu aja ya? Berarti memang sejak awal dapetnya cuma itu aja ya? Yaitu GoPro, kemudian baterai, kabel, terus kemudian 3M, buku, sama stiker. Jadi kalau kalian dapet stikernya bukan GoPro atau merek machine cap yang lain, berarti ada kemungkinan box-nya kalian juga udah pernah dibuka. Oke, that's it. Mungkin itu aja untuk unboxing kali ini. Karena next time kita akan nyobain GoPro Hero 7 yang barusan kita buka ini. Semua fitur-fitur Hero 7-nya akan kita coba. Dan kalau Anda beruntung, mungkin kita bisa upload ini dengan cukup cepat. Sehingga kalian bisa nge-review sendiri bagaimana performance Hero 7. Thank you Mbak Yuri. Oke guys, mungkin sampai disitu aja untuk unboxing video GoPro Hero 7 Black ini. See you later. Kita akan nyobain semua fitur Hero 7-nya. Kita jumpa lagi di next video. Bye.